Hai Andika, guys disini Di video kali ini kita akan unboxing Sebuah kulkas mini portable Yang harganya cukup terjangkau ya Saya beli ini sekitar 400 ribu Untuk link pembeliannya Seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi Dan maaf kalau misalkan suara saya agak Agak bindeng karena memang lagi musimnya Pancaroba, jadi Agak-agak gimana gitu ya Kesehatannya, oke jadi untuk packagingnya Ini menarik ya, karena dia gak di packing Kayu tapi kayak semacam bubble wrap Tapi kayak pelampung gitu Yang biasanya ini paket Kalau misalkan dikirim dari DHL atau dari luar Biasanya pakai bubble wrap yang macamnya Kayak gini, jadi Kalau dari segi berat Gak seberat packing kayu, tapi juga lebih aman Karena ini tuh Bener-bener kayak bubble wrap Yang tebal banget Kalau di packagingnya ini juga tertulis car cooler Yang mungkin Kita bisa taruh di mobil ya Cuman kalau misalkan anak kos Kayaknya juga bakalan butuh nih Kalau misalkan space yang Gak terlalu banyak Tapi butuh kulkas atau pendingin Terlebih lagi Kalau di musim hujan seperti ini ya Di malang itu kalau Siang panas Terus sorenya hujan Jadi ongkep Sumuk gerah gitu Bahasa Indonesia ya Oke, jadi untuk kulkasnya Ukurannya segini Dan di dalam paket pembeliannya Cuma ada Kulkas portablenya aja ya Jadi seharusnya kabelnya mungkin sudah ada include di dalamnya Jadi kalau di bagian belakang ini Kita bisa lihat disini ada input DC Kemudian ada Oh dia bisa ada dua mode Jadi mode panas dan juga mode Cold Hot dan juga cold Kemudian kalau di tengah-tengah dia off Nah saya mau cari kabelnya Kabelnya ditaruh di mana Oh kabelnya ada di Dalam sini Jadi di dalam sini itu Banyak banget Nah kenapa di packagingnya tadi ada nama Car cooler Karena memang ada kabelnya sendiri Yang khusus Untuk digunakan di mobil Nah kalau misalkan kita pengen gunakan Kulkas mini portable ini Bukan di mobil ya Di kosan Kita bisa pakai adapternya ini Yang adapternya juga lumayan Lumayan tebal ya Dimensinya ya Jadi caranya Konektor yang ada di mobil tadi Ini kita colokkan ke sini Kemudian ini dicolokkan Ke input DCnya tadi Yang ada di belakang Habis ini akan kita coba Tapi sekarang Kita lihat dulu Untuk isi kulkasnya ini Seperti apa Kalau di boxnya sih Dia katanya 4 liter Jadi seharusnya ini bisa disekat Atau di organize seperti ini ya Nah seperti ini Dan bagian ini Ini ditaruh mana nih Nah jadi kita dapet 2 organize Satu organize nya untuk disini Entah ya Kalau segini mungkin kita isi coklat Atau permen Karena sekatnya gak terlalu besar Nah kalau disini kita bisa Halo Kita bisa isi efektor di dalam Atau kita bisa isi minuman Minuman kaleng Atau minuman botol yang kecil Nah sekarang pertanyaannya Apakah kulkas sekecil ini Dia bisa dingin Langsung aja kita coba Nah jadi setelah kita tancapkan input DCnya Kita bisa atur dia bisa hot Atau cold Dan disini kalau kalian perhatikan Ada tempat Untuk membawa Kulkas portable mini nya ini ya Jadi kalau misalkan kita mau Camping kemana gitu Kita masih bisa Menghangatkan Atau mendinginkan minuman Atau sekedar makanan Snake ringan gitu Di kulkas portable mini ini Cuman Kita coba lihat Seberapa dingin Kulkas mini portable ini Jadi kita coba Untuk mendinginkannya dulu Ini sih belum kerasa dingin ya Belum kerasa sama sekali Jadi coba saya Diamkan beberapa menit Sambil kita tunggu dingin Dan kita cek Nanti pakai temperatur Kita lihat dulu Untuk spesifikasi Di boxnya ya Nah kalau di boxnya ini Terlihat Kapasitasnya dia bisa 4 liter Kemudian tidak menggunakan Freon Atau bahan kimia Kemudian Perfect for Keep food Beverage Medicines And other cooling And fresh Nah jadi kalau misalkan Biasanya ya Yang saya tahu ya Karena ibu saya itu Pakai skincare Nah ada skincare Yang ditaruh di Kulkas Saya gak tahu apa namanya Cuman biasanya ditaruh di kulkas Biar dingin gitu katanya Nah selain Untuk food Beverage Bisa buat skincare tadi Mungkin medicine Dan kalau cool temperatur Dia bisa sampai 5 derajat celcius Dan kalau hot 65 derajat celcius Dan untuk dayanya Kalau di mode cool itu 48 watt Di mode warm itu 45 watt Dengan beratnya 1,87 kilogram Jadi benar-benar mini portable ya Cuman kalau kata portable Menurut saya gak portable Menurut saya yang portable itu adalah Kalau dayanya dia bisa di charge Dia portable dari segi dimensi aja Jadi kalau misalkan tanpa ada adapternya Ya dia gak bisa Gak bisa di charge Seperti power bank Atau hp gitu Gak bisa Dan mungkin sambil kita tunggu Untuk dingin Kita masukkan beberapa minuman Minuman apa aja yang cukup Di kulkas ini Ya Kalau ukurannya segini Gak cukup ya Kalau berdiri Apakah cukup Coba kita jabut organisnya Gak cukup juga Jadi untuk botol Misal botol air mineral Yang ukurannya segini Itu gak cukup Jadi kita coba Untuk yang lain Nah kalau misalkan milo Satu kaleng Gini cukup Kemudian kalau yakult Satu paket Gak bisa Jadi harus dipotong-potong ya Yakultnya harus dipotong dulu Nah kalau gini Bisa nih Nah oke Yakult udah masuk Sekarang kita coba Untuk ini Ini masih bisa masuk nih Kalau misalkan kalian beli UC Kemudian untuk kaleng Tiga kayaknya cukup ya Dua dua atau tiga ya Kayaknya dua botol kaleng Seperti ini Masih cukup Kalau misalkan botol kalengnya Lebih kecil mungkin Sepertinya cukup juga Nah seperti ini Nanti untuk mencoba yang mode hot Saya tadi juga udah beli Namanya ini di Indomaret Saya gak tau apa Pokoknya kayak Apa sih disini? Onigiri Dan saya tadi Di angetin gak mas? Saya bilang enggak Karena pengen nyobain Fitur hotnya tadi Nah kalau disini Kita bisa taruh permen Nah permen seperti ini Kemudian kita tutup dulu Sampai kita tunggu Dingin Oke jadi udah sekitar setengah jam Kita tunggu kulkas mini portable ini Dan kalau dipegang Di bagian luarnya Walaupun plastik Memang masih kerasa dingin Walaupun gak sedingin besi Ketika dipegang ya Tapi plastiknya ini udah Memancarkan aura-aura kulkas lah Dan kalau secara temperatur Coba kita cek temperaturnya Berapa Nah kalau disini Sekitar 10 sampai 11 derajat celsius Jadi Kalau tadi Di kulkas saya yang 2 pintu Merknya apa Kulkas saya lupa Samsung ya Merknya Dengan daya itu sekitar 120 watt Ini 48 watt Jadi kalau secara daya Memang lebih hemat Yang portable ini Tapi kalau secara temperatur Kalau misalkan Kulkas 2 pintu milik saya Itu bisa sampai 4 derajat celsius Dan kalau ini Klaimnya di boxnya Sih bisa sampai 5 derajat celsius Tapi udah kita tungguin Setengah jam Dia tetap aja Stuck di antara 10 dan juga 11 derajat celsius Jadi kalau misalkan Digunakan untuk minuman Untuk dia tetap dingin Sih memang tetap dingin Tapi gak akan Sedingin kulkas Yang 2 pintu Yang bisa sampai 4 sampai 5 derajat celsius Dan Setengah jam ini Gak sesuai dengan Di boxnya tadi Yang katanya bisa sampai 5 derajat celsius Setengah jam itu Seharusnya sudah cukup lama Masa kita tunggu Sampai 1 hari Kan kayaknya Terlalu lama juga Kalau kita nunggu Tapi nanti coba kita update Kalau misalkan memang 1 harian penuh Dia bisa di 5 derajat celsius Karena sekarang Saya lagi pengen Mencoba untuk fitur Hotnya Nah kalau kulkas 2 pintu saya Itu gak ada fitur Hotnya Jadi gak ada fitur Untuk menghangatkannya Nah sekarang Wah ini dingin ya Kalau kalian lihat Botolnya ini Nah kan ini masih ada Kayak semacam Embun-embunnya Walaupun memang Gak sedingin Di kulkas yang 2 pintu Biasanya Yang bisa sampai 4 derajat celsius Tapi cukup dingin Sekarang coba Saya minum Rasanya Minum di Dari kulkas mini portable Seperti apa Masih dingin Dinginnya itu Pas buat saya Karena kalau terlalu dingin Saya juga Biasanya itu Gigi saya udah gak kuat Karena saya udah tua ya Jadi Jadi ini udah Pas lah Menurut saya Dinginnya Nah sekarang Kita akan coba Fitur yang Hotnya ya Apakah dia Karena biasanya Kalau misalkan besi Dia kena panas Terus kena dingin Itu kan dia bisa karatan Nah ini fitur Hotnya ini Dia kerjanya seperti apa Kita harus nunggu Berapa menit Jadi kita Tekan dulu Sakelarnya ini Sampai fitur Hotnya ini keluar Nah kalau hot Tetep nyala juga Kipasnya Jadi walaupun kita Masuk ke fitur yang hot Tetep nyala Coba saya masukkan Tangan saya Masih dingin Belum Kerasa hot Nah nanti akan kita Masukkan roti Nah roti ini Kalau secara Temperatur Bisa gak ya Temperaturnya ini Saya colokkan Kesini Dia 26 Ini belum Belum dimasukkan Ke kulkas hotnya Nah sekarang Udah kita ganti Ke hot Uh panas 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 Jadi besinya Yang biru ini Yang di bagian belakang Tadi kan sekitar 10 derajat celcius Ini jadi iklan gratis Gak apa-apa deh Kita tunggu sini dulu Nah Kalau misalkan Saya tembakan Tirmugan ini Ke bagian besi belakang Uh Jadi langsung 58 Derajat celcius Tadi kan 11 derajat celcius Dan kalau di boxnya Dia bisa sampai 65 derajat celcius Oke Jadi sekarang sudah sekitar 10 menit Kita tunggu untuk Fitur hotnya ini Dari perpindahan Dari cold ke hotnya tadi Kalau cold tadi Dia mentoknya Ada di 10 derajat celcius ya Gak sesuai dengan Apa yang ada Di gimmick marketing boxnya Yang 5 derajat celcius Kalau panasnya Wow 79 derajat celcius Hampir 80 derajat celcius Nah ini udah 80 nih Sementara di boxnya tadi Maksimal itu 65 derajat celcius Jadi untuk fitur hotnya Lebih tinggi Daripada gimmick marketing Yang ada di boxnya Tapi kan namanya kulkas Biasanya orang itu Cari yang dingin ya Kalau saya loh ya Kalau misalkan kalian cari Yang untuk penghangat Ya beda lagi Dan ini sudah mulai hangat juga Jadi udah siap dimakan 79 derajat celcius Oke lah Jadi mungkin cukup segitu aja ya Video unboxing Hands on Dan juga coba-cobain sedikit aja Dari kulkas Mini portable ini Buat kalian yang mungkin Juga udah punya Kulkas mini portable ini Kalian bisa share pengalaman kalian Menggunakannya di kolom komentar Harganya 400an ribu Link pembeliannya Kalian bisa langsung cek Di kolom deskripsi Dan dia Lumayan hemat daya lah 48W Sementara untuk kulkas 2 pintu itu 100W lebih Jadi dia bisa menghemat Nah kulkas portable mini ini Bakalan cocok banget Buat kalian yang mungkin Sekarang lagi nge-cost Dengan space Yang gak terlalu besar Karena secara dimensi Dia cuma segini aja Dan cukup enteng juga Kalau misalkan Kalian bawa kemana-mana Jadi kalau misalkan Mau pindah kos Itu pun juga nyaman Dan juga cocok Untuk traveling Karena dia memiliki adapter Yang support Untuk di mobil Jadi kalau misalkan Kalian lagi piknik Atau lagi liburan Bisa bawa kulkas ini Untuk penghangat Dan juga pendingin Walaupun Kekurangannya menurut saya adalah Kalau kalian cari Dinginnya itu Bener-bener seperti Kulkas 2 pintu Yang dayanya 120W Gak bisa Karena dia mentoknya Di 10 derajat Celsius Sementara kulkas itu Kalau freezer Bisa sampai minus Bahkan ya Kalau ini kita anggap aja Kulkas 2 pintu Yang bagian bawah Yang bukan freezer Jadi kalau di kulkas 2 pintu Bisa 5 derajat Ini cuma bisa 10 derajat Dingin memang Cuma kalau kalian Expect yang dinginnya Seperti kulkas 2 pintu Enggak Cuma kalau untuk fitur Penghangatnya Bener-bener hangat Dia bisa sampai 80 derajat Celsius Oke jadi mungkin Cukup segitu aja Video kita kali ini Saya minta maaf Kalau ada kesalahan Dalam penyampaian informasi Seperti biasa Kalian bisa mengkoreksinya Di kolom komentar Saya Dikasya Budi And see you on the next video Bye bye